Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel gue Ya Malam hari ini nih guys Jadi Produk Mail Tank ini adalah Kompetitor dari Beberapa impact range Yang kemarin sudah gue review Nah Ini adalah produk yang Menurut gue memang paling murah harganya Ini kenapa gue bilang paling murah Karena dengan impact Harga Rp. 660.000 Ya segituan kalau gak salah Rp. 660.000 Menurut gue waduh Ini murah banget impact Tapi gue gak tau Sampai mana kualitasnya Ya nanti gue bakal coba Yang pasti Kita lihat langsung aja Seperti apa Ya ini dia nih guys Ini sama ya Seperti biasa lah Ini manual book Nah ini dia nih guys Ini ada 2 buah baterai juga Nah ini juga dia sudah Desktop ya Chargernya udah pakai desktop Gak dapet apa-apa sih Gak dapet apa-apa sih Ya Cuma memang unitnya seperti ini Dan ini dapet mata kunci shock Satu piece ya Size nya 22 Ya ini dia nih guys Ini kalau menurut gue gila Ini kecil banget Ini kecil banget Impact Impactnya kalau menurut gue kecil banget Kayak mainan kali ya Lebih miripnya sih Mungkin seperti Board Corless Ini badannya mirip-mirip Biasanya kan kalau impact itu Biasanya agak besar Apalagi di bagian Dekat kepala sini Nah itu dia biasanya lebih Apa Besar ya Bodinya Nah ini nih Bener-bener kecil banget Ini juga 21 volt Iya 21 volt MHH nya berapa ya MHH nya Wah disini gak ada keterangan ini guys Wah Wah ini gokil ini Ini 360 NM 360 NM Dengan impact sekecil ini Nah ini gue gak tau nih Real atau enggak Nah yang jelas Nanti bakal gue coba juga Untuk Apa Untuk Kita Kita tuak bersama Kira-kira ini 360 NM Ini bener atau enggak Nah ini kita bakal Nanti gue bakal coba Buat Nanti gue kasih liat videonya Nah kira-kira 360 NM tuh Bener apa enggak Nanti gue bakal coba Torsi ya Nanti gue coba Torsi Gue pake moment Nanti Kita saksikan bersama Kira-kira bener atau enggak Iya guys ini Impeksi lumayan ya Dengan harga 660 ribu Kalo menurut gue Nah ini pas Bagian Gridnya Udah ada rubbernya Nah ini lebih rigid Gue sih suka Timbang Merk Xenon Harganya lebih mahal Nah itu dia Loss ya Gak ada karakter sama sekali Nah itu bisa lo diliat Di video sebelumnya Nah itu Kacau Kalo menurut gue Gak ada sih Apa Lebih Apa Jadi kayak Megang plastik aja sih Gak ada Enak gitu Ya ini dia Untuk variable speednya Ini gak ada variable speed ya Ini Ini gak ada variable speed Ini cuma aja Ada indikator baterai Di bawah sini Bisa lo liat Nah ini juga di Baterainya Sama ya Baterainya polos Gak ada indikatornya Ya gue rasa kurang lebih Yang Mungkin under under Satu juta Mungkin modelnya Kurang lebih Memang sama Seperti itu ya Ya guys Untuk RPMnya sendiri Coba kita langsung Lihat aja ya Disini RPMnya 3.500 RP Gede banget nih Bisa lo liat disini Ini cuma hanya 1.400 Disini 3.500 Wow Gokel nih Korupsinya Kebanyakan nih guys Ya cuman Kalau menurut gue Gak jadi satu masalah Pada saat memang Impact itu RPMnya gak terlalu besar sih ya Karena yang penting adalah Ini kalau menurut gue Karena kalau gue Lebih Pemakaian Gue lebih sering Ngegunain Impact Bukan Impact range ya Sorry Impact Impact range Maksud gue Itu Gue lebih banyak Sering gue gunain Ketimbang Impact driver Jadi kalau menurut gue Kalau impact ini Kalau misalkan memang RPMnya gak terlalu besar Tapi torsinya tinggi Nah itu gak jadi masalah Gue lebih suka Karena kita butuh Torsi-torsi yang besar Untuk Contohnya seperti Lebih sering Ketolongnya banget sih Pada saat untuk Membuka baut ya Nah itu Ketolong banget Kebantu banget Nah Tapi ya Coba Nanti kita coba Apakah benar Torsinya 36 NM Disini maksimum torsinya 360 ya Ini gede banget Kalau menurut gue Nanti kita bakal Lihat di videonya Nanti kita bakal Coba Alat ini Ya Gue rasa juga Gak banyak Yang gue bahas lagi Oh ya Satu lagi Dari alat ini Nah Alat ini Belum brushless ya Ini masih brush Nah Dia masih menggunakan Carbon ya Reknologinya Belum Brushless Oke guys Gue rasa cukup sekian Terima kasih banyak Buat lo yang udah nonton Jangan lupa di like Share ke temen-temen lo Kalau emang lo suka video ini Yang belum subscribe Pastikan lo subscribe Jangan lupa Isi kolom komentar Apa yang lo mau tanyain Sebisa mungkin lo bakal jawab Terima kasih banyak Wassalamualaikum Ya oke guys Jadi Siang ini Gue mau coba Nah ini yang Impact yang Mail tanknya Yang disini tertulis 360 Nm Nah ini siang ini Gue mau buktiin Apakah benar nih Maksimal torsinya 360 Nm Jadi Nanti bakal Gue Moment Nah disini Ada momen-momen Yang gue pake Dari Brandnya Britool Brand Britool Ini Insya Allah sih Ini udah akurat Banget Brandnya Udah Lumayan ternama Udah banyak juga Yang pake Nah Ini Momentnya disini Sampai 300 Nm Aja dia Nah makanya Gue mau coba Nanti sampai 300 Nm Apakah Mail tank nih Bisa buka atau enggak Dengan gue torsin Sampai 360 Sorry 300 Nm Nah nanti lo liat hasilnya Guys jadi ini Mode nya ya Nah ini Karena Gue gak punya plat Yang Sangat besar Jadi Posisinya Gue bakal jepit Di Ini Bisa lo liat Nah ini gue bakal jepit Disini Momen ini Paling kecil 7 Kilo Start up nya Jadi kalo Misalkan 300 Nm Itu kurang lagi Berbesar Sehingga 30 Kilo Nah kita mulai dulu Dari 7 Kilo Karena gak bisa langsung Kita kasih Momen yang besar Biasanya umumnya Panas Kita laku ini Secara perlahan ya Kita naikin Kilonya Sedikit Demisinya Selamat menikmati Nah ini Yang tadi 10 Kilo 7 10 Nah kita Naik lagi Ke 15 Kilo Kita ambil Kelipatan 5 Aja ya Guys Jadi kita naikin Ke 20 Kilo Kita ambil ya ini yang pertama ada produk dari melting ya yang tadi ini yang pertama kita mau coba yang 360 nm kita coba untuk bukan ya ini baru gue torsi 20 kg karena udah keras banget di 20 kg juga lebih gudeg guys Guali ya Ini kita torsi 20 kg Menteng masih sanggup buat buka ya Kita juta sampai 24 kg ya Kita coba lagi guys 24 kg Masih sanggup buka Tapi udah mulai agak lama ya Untuk membukanya Gak kasih ya Ya ini kita tambah 27 kg ya Wow Nah ini sekarang 27 kg nih guys Kita coba buka kembali ya Oh Masih dibuka guys Masih dibuka juga Kita coba di 30 kg Atau 300 Nm Jangan lalu ya selamat menikmati kita buka di 30 kg 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 ya guys jadi kesimpulannya jadi kesimpulannya main tank ini barusan gue torsi 30 kg atau 300 mm ya nah disini tertera tertulis 360 nah ini berarti gak real nih jadi dia gak mampu baru sampe 300 aja dia udah gak mampu ini udah panas banget disini plus bau angus juga ini udah sempet gua rasap dikit oke guys cukup sekian kita lanjut di video-video selanjutnya jangan lupa di like, share, komen dan subscribe Assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax